Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa ketemu lagi dengan saya ya, Repson Kali ini saya akan memperbaiki ini Hamdipayar Maran Sudah di, sudah yang made in Japan ya Sudah dibuat di Jepang Yang tipenya PM750DC Atau 750DC Ampli ini sudah dilengkapi dengan 5 band equalizer Kiri dan kanan Keluhannya amplifier ini menyala tidak berbunyi Ya, kita coba aja dulu Sudah saya tanjakan ke listrik Tapi tidak mau berbunyi Dia tidak mengeluarkan suara Kalau gangguan seperti ini Mungkin juga kemungkinan Di protector speaker bisa Juga di power amplifiernya Kalau ada di output amplifier ada bocoran Tegangan DC Sampai dengan 3 pol aja dia sudah meropek Juga mungkin juga distribusi supplynya Ke pre-M juga bisa Atau pre-Mnya yang bermasalah Belum tahu juga Sebaiknya kita lepas dulu ya Kita buka dulu Untuk melihat dalamnya Sambil kita ngecek Ini saya dekatkan aja ya Ini sudah saya buka Ini bagian Supply utama Lantas yang disini Protector speaker Kita belum adakan pengecekan ya Pengecekan Tes sana Tes ini hanya Melihat Cek fisik dulu Seperti biasaan saya Sebelum langkah ke Pengecekan Secara teknik Kita pengecekan fisik dulu Melihat Jadi lebih fokus Nah seperti ini Ini resisternya sudah pernah terbakar dan diganti Dan ini juga pernah diganti Tapi terbakar lagi Ini juga pernah terbakar Terus diganti dengan yang 2 watt Kita ganti dengan yang 2 watt Semua aja yang Sini dulu Ini di bagian supply distribusi Regulator Di regulasi ya Tegangannya 30 lebih 30 volt lebih Maksudnya Di Di regulasi Dikasih regulator ini Yang N Ini yang P Yang untuk plusnya Ini yang untuk min Ada 2 Lihat disini Ini ada 2 cabang Yang satu 2x 15 volt Jadi untuk Men-supply Frame-nya Yang lainnya 2x 24 volt Untuk men-supply Ini relay-nya ini Relay protektornya Karena relay-nya 24 volt ini Sini di bagian komponen power Tidak ada tanda-tanda fisik Yang terbakar Atau hangus Nah ini pre-m-nya Di baper Yang di pre-m-nya ini Ini baper-baper Dari Ecoliserturnya Control ya Ecolisernya ini mesinnya Nempel di panel ini Ini filter-filter Dan selektor Suite Juga selektor Suite Yang di atas sana Simpel Sekarang kita lihat Di yang bagian bawah Bagian bawah Sini Digunakan 4 buah Transistor Junken Tipe SA 11 87 Dan komplementnya Pasangannya 2 EC 2838 Ya Kita pasun Fokus Di Eno dulu ya Pengecekan Di Power Finelnya Cuma Menggunakan 2 set 1 set Kiri Dan 1 set Kanan Biasa Saya menggunakan Tester Yang Analog Posisinya Yang Pas Ini Lihat Ya Terlihat Ya Yang A Yang PNP Ya Penyimpangannya Ya Lihat Jarum Pada Jarum Ini Terlihat Yang C Yang C C C Terlihat Tidak Tidak Terlihat Gini J Oke Sementara ini Bagus Kita Kita pindah ke Pasang yang lainnya Yang Sebelah kanan Yang C Yang 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 Wuh Sulit Tempatnya Yang Pas-pasan Oke Coba Coba kita Remahkan dulu Tempatnya Mejanya yang kurang lebar Kejah Kerjanya Oke Yang Yang Terlihat Para sahabatnya Khususnya pemula Saya Menggunakan Ini Ini Satu Ya Seperti Biasa Tidak Terlalu Akurat Seperti Ini Tapi Untuk Pengecekan Awal Itu Sangat Membantu Oke Penyimpangannya Tadi sekian Ya Ini Yang PNP Penyimpangan Sekian Ya Seperti itu Sementara ini Untuk Penilnya Bagus Sekarang kita Beralih ke Di outputnya Dalam kondisi Hidup Ya Gini Aje Biar Biar terlihat Karena Gunakan Emiter Follower Jadi di outputnya Digunakan Emiter Ya Di emiter Seperti ini Gunakan Disipol Aje Disipol Boleh 12 Boleh 30 Karena Supplynya Ini Kalau jenis Disini Tidak Lebih Dari 60 Pol Kalau ada Bocoran Di outputnya Otomatis Protektornya Tidak Kerja Tapi Kalau tidak Ada Bocoran Kemungkinan Di yang Lain-lainnya Bisa Protektornya Bisa Pre-M Bisa Disupply Ini Supply Jelas Mencurigakan Yang Terbakar Oke Sudah hidup Ya Kita cek Di emiternya Aja Lagi emiter Ini Oh Yang Inilah Ada Bocoran Ada Bocoran Ya Kalau Dia Kecil Kita Turunkan Skalanya Jadi 12 Pol Ini Ada Bocoran Orang Lebih Satu Pol DC Satu Pol Ya Tetap DC Sama Mestinya Yang Sebelah Sana Yang Sebelah Kiri Ya Kalau Di Dalam Kondisi Normal 0 0 Tidak Ada Bocoran Seperti itu Jadi yang Sebelah Kanan Ini Yang Mencurigakan Kan Di Power Ini Juga Ada IC Op M Ya IC Op M Kita Cek Aja Supply Dari IC Op M Juga 30 Pol Karena Rata-rata Supply Op M Itu Antara 12 Biasanya Kalau Simetris Tegangannya Tidak Mencurigakan Supply Ini Supply Tidak Keluar Yang Minus Kaki 8 Tidak Ada Tegangan Yang Keluar Juga Yang Minus Tidak Ada Supply Yang Keluar Kita Lihat Di Supply Tadi Yang Regulator Itu Nah Disini Ada Ya Ini Tidak Ada Supply Yang Plus Ya Disini Disini Tidak Yang Di Minus Ya Minus Disini Minus Setelah Melalui R Yang Tadi Yang Terbakar Itu Seperti Ini Oke Di Bagian Power Sementara Belum Menemukan Kecurigaan Hanya Ini Ada Bocor Atau Pengaruh Dari Supply Utama Yang Menupply IC Ini Juga Di IC Tone Kontrol Kita Cek Sekaligus Juga Tegangannya Sangat Sangat Kecil Harus Disini Ada 15 Volt Antara 12 Sampai 15 Volt Sama Tidak Bekerjaannya Amplifier Ini Karena Distribusi Supply Dari Untuk Supply Pre-M Ini Turn Control Itu Yang Tidak Berfungsi Bisa Transcer Juga Rusak Kita Pengecekan Kesan Aja Sekarang Sudah Kita Ganti Resistor Untuk Regulator Distribusi Supply Untuk Sebagian Untuk Ini Untuk Protector Specker 24 Pol Kebetulan Tergangannya Simetris Dan Dipecah Lagi Menjadi 2x 14 15 Pol Juga Simetris Min Plus Ground Juga Sebagian Sudah Kita Ceki Bagian Di Power Power Tidak Ada Komponen Yang Mati Atau Terbakar Oke Sekarang Langsung Aja Kita Coba Suaranya Coba Kita On Sudah Tepatkan Coba Terus Terus Tempatnya Ini Di Apa Namanya Di Mejanya Kerja Dibuat Lebih luas belum kita kecilkan selector off ini saya yang gunakan ini sekarang gunakan modul bluetooth seperti ini karena tempoh hari gunakan daerah, gunakan hp maupun tablet ternyata kalau ada tegangan yang balik masuk ke hp berapapun berapapun polnya itu tetap sudah 2 hp yang korban rusak juga tablet sudah 2 buah tablet yang rusak sekarang saya gunakan ini, lebih aman sekalipun rusak hanya ini harganya dan murah kalau hp tetap diatas 2 juta kalau ini hanya puluhan ratusan ribu oke ya, kita on dulu ya kita on dulu nah, kita on dulu power-nya ya supply-nya sudah hidup selector gunakan off seperti biasa musiknya musiknya sudah kita mainkan ya kita coba sebentar oke ternyata kizia tidak mau bunyi belum mudah separuh tidak mengeluarkan suara kalau seperti ini kita cek lagi bagian perbagian ini bagian power dulu ya power tidak usah rumit-rumit kita bisa lihat disini kalau sering membongkar ampli atau memperbagi ampli akan tahu dimana titik inputnya inputnya input dari power ya input sinyal power kita coba saja dengan ini dengan probe ini dan ini kita pegang dengan jari ada 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 sinyal yang ada suara yang berbunyi itu yang tidak akurat tapi untuk untuk proses cepatnya ini adalah mencari kerusakan seperti itu oke jadi di power ini ini power ya katakan ini power itu kedua-duanya bunyi tapi masuk ke tone control volume dan seterusnya tidak mau bunyi ya tidak mau bunyi nah langkah berikutnya gunakan ini kita ambil salah satu sinyal dari dari selek input tadi kita ambil ini dari bluetooth ini kita tampilkan saja di input bagian power ikodisi musik bunyi ya bunyi yang kiri yang sebelah kanan yang sebelah kiri jendela jernih suaranya bersih nah langkah selanjutnya baru kita cek di bagian tone controlnya nanti step by step juga seperti itu itu untuk memudahkan sistematis cepat ringkas tidak rumit-rumit karena banyak pertanyaan juga yang ke WA maupun kalau tidak bunyi segala sesuatunya normal dan sebagainya stormnya normal terus duga apanya yang rusak jangan tanyakan apanya yang rusak kita cek aja bagian per bagian seperti ini memblok-blok rusakan kalau main tembak langsung oh ini ini wah seperti ini seperti IC ini juga pernah diganti IC itu buffernya dari tone control pernah diganti tapi juga ternyatanya tidak mau bunyi seperti itu lah tapi kalau dengan ini mudah kita kita hanya fokus kesini saja di bagian pre-amp nya bagian power sudah clear katakan gitu oke sekarang kita meningkat kesini kita urus secara manual kalau tidak punya skemanya kalau ada skemanya bisa di poin-poinnya saja bagian besar saya tidak punya skemanya karena setiap hari yang kita yang saya kerjakan itu berbeda-beda merek dan berbeda-beda seri mungkin satu merek lain seri berbeda-beda setiap harinya seperti itu atau setiap perbaikannya seperti itu jarang yang ada bersamaan itu dua itu jarang berbeda-beda apalagi yang buat sahabat yang bertanya R nya nomor sekian dari printed ini tipe ini waduh saya tidak mungkin bisa menghapal untuk ribuan resistor seperti ini ukurannya satu persatu kecuali kalau melihat langsung lah kita bisa menggunakan pengalaman OR di sini nilainya sekian 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 untuk melihat dari konfigurasi dari rangkaian itu walaupun tidak tidak sama persis setidaknya mendekati oke gitu ya mudahnya oke kita harus bagian melepas bagian dan mengeceki satu persatu rangkaian ini membutuhkan waktu yang panjang tapi sistem kerjanya sistem cara mencari kerusakan memblokir-blokir kerusakan seperti itu tadi jadi taktis dan cepat mudah untuk seorang tuser seorang teknisi dua IC buffernya sudah kita ganti sudah saya ganti sekarang saatnya kita coba dulu kalau kemarin dia tidak berfungsi tidak mau berbunyi polumenya jadi kita coba kita on oke lampu dah hidup posisi yang pas nah itulah untuk menggunakan ini oke kita mainkan musiknya dari audio library no copyright oke saya ready yang kiri kanan kita mainkan band ya band equalizer ya oke, sekarang kendala lainnya ini band equalizer ini tidak berfungsi karena ini kondisi aktif, tidak bebas tidak berfungsi berarti ada masalah lain lagi di equalizer atau ditun kontrolnya oke, kita buka ini dulu ya berarti step by step itu sudah selesai, tinggal ini yang terakhir ini sebenarnya potensinya tidak rusak kalau ini tidak ketenteng sekali ya, apakah dia masih berfungsi kita lepas dulu itulah equalizer nya kita lepas ya, di bagian band-band frequency nya ini kita lepas dan kita lihat bawahnya nah, disini terlihat bawah ini sudah dicamper kiri dan kanan di bebas peksa oke, coba nanti kita lepas-lepas kan dulu baru kita coba fungsi masing-masing potensio ya kenapa di jamper saya kurang tahu juga cari jalan pintas tapi berakibat tidak berfungsinya equalizer ini yang pernah taruh output dan input oke, baru step by step kita cek lagi potensinya ini masihkah dia berfungsi dengan baik seandainya rusak coba kita perbaiki kalau tidak kita langsung coba gampang aja kalau ngecek potensi geser ini berfungsi atau tidak gunakan multitas terbiasa gunakan pada posisi kaki 1 kilo ohm 10-nya dari 50 kilo ohm dibagi 10-nya ini senter kaki tengah kita turunkan yang kaki tengah ini dia mau ini untuk dartnya siap atau tidak ini kita naikkan ke boxnya oke yang kaki tengah ini kurang fungsi biasanya karbonnya sudah mulai aus ini kita buka satu persatu seperti juga pada ekolizer ekolizer pada umumnya pinggir-pinggir kalau di paralel ini 5 ukuran omiknya itu 50 kilo dibagi 5 jadi 10 kilo 10 kilo seperti ini tidak ada koneksi ini antara kaki tengah kaki nomor 2 dengan ya seperti tidak berfungsi oke nah kita lemas satu persatu potensinya apakah dia karbonnya aus atau memang ada kerusakan yang lainnya nah coba kita buka sembel satu dulu di potensinya kita rapas hati ya kalau pasti juga hati-hati jangan sampai ini jangan gunakan yang tidak terlalu tajam sehingga yang sudah tumpul supaya ini tidak bergores kalau bergores diteguk ditutup tidak pasang sering ini putus patah karena ada keskoresan karena tanggung bukanya itu tadi sudah kita semprot dengan CCL sedikit jadi tidak pelan-pelan ini ukuran 50 Kilo Ohm ya dan dia menggunakan yang jenis potensi geser center tap oke kalau dia secara fisik ini karbonnya masih tebal tebal karena potensi termasuk kualitas bagus mungkin karena kotor saja ya banyak debu-debu bersihkan dengan kontak liner ini satu satu itu ya juga bisa merefleksikan mencerminkan kondisi potensi secara keseluruhan sana yang bisa disemprot dari luar kita semprot dari luar menggunakan CCL ini karbonnya masih bersih sudah bersih mungkin banyak debu-debu kontoran ataupun terjadi korosi disini ini bagian kaki nomor dua atau tengah ya dua ini logam logamnya sudah menghitam kuningan menghitam oke kita lihat juga cakramnya yang masih bagus secara fisik tidak mengalami kerusakan yang kalau aus jelas tapi kalau rusak parah tidak tidak terlalu parah ke ausnya kembalikan lagi posisinya yang lain cukup kita semprot mungkin di kaki tengah itu yang tidak konek karena terjadi korosi atau karat atau dia berjamur yang menyebabkan tidak ada koneksi antara kaki tengah dengan kaki tengah nomor dua dengan kaki kaki tengah dua ya tidak ada koneksi dengan kaki satu ujung atas dan kaki tiga ujung yang paling bawah kalau saya ratakan begini jadi kita kembalikan lagi nanti kita coba kembalikan juga hati-hati jangan terlalu ditekuk paksa sekeras-kerasnya yang pertama bisa terjadi bahan potensi ini bahan dasar yang keluar ini kan pertinat itu bisa pecah itu yang pertama yang kedua lantas ini casingnya dari potensi ini luar ini dia sering pengembang melar atau tidak presisi lagi akibatnya potensi di jalanan gini menjadi seret karena bersentuhan dengan bodi cakramnya itu hati-hati dengan sesama cepat boleh hasil hati-hati kembalikan ke posisinya semula cukup satu saja yang lain juga akan saya perlakukan seperti itu supaya itu durasinya tidak terlalu panjang menangkap menangkap juga guna kantang yang masih gigi-giginya ini bagian yang kasar ini masih baik kalau kita tekan itu dia tidak lari-lari atau lompat lompat itu sering juga merusak dari kaki-kaki ini tetap enak yang lainnya juga kita perlakukan seperti ini sama selesai kita bersihkan potensinya kita tata kembali masuk ke dalam karena mikrofon hape ini kamera ini tidak sensitif jadi perubahan mergensi itu mikrofonnya tidak bisa menangkap dengan bagus tapi kita nanti bisa bandingkan dengan bebas oke ya kita on-kan dulu powernya oke udah nyala menangkap musiknya bebas musiknya Terima kasih telah menonton Kiri kanan Balanya bagus Ecolisernya sudah fungsi Walaupun gainnya tidak besar ya Hanya 10 dB Ecolisernya yang besar itu ya 16 sampai 18 saya pernah lihat juga 18 dB Wast cutnya sangat kontras kalau dibandingkan ya Dinaikkan diturunkan itu kontras Kalau ini hampir tidak terasa Jangan lupa dukung channel ini terus ya Biar saya semangat juga membuat videonya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton